Sebaiknya Anasir-Anasir yang memerintah telah memakai revolusi kita sebagai kuda-kudaan untuk menguntungkan diri. Mereka sewaktu pendudukan Jepang telah menjadi kuisling-kuisling budak-budak Jepang, tukang jual Romusa dan propagandis-propagandis Heiho. Lebih dari 2 miliun wanita Indonesia telah menjadi janda lantaran lelaki-lelakinya menjadi Romusa. Sekarang mereka akan menjual Indonesia dan rakyatnya sekali kepada imperialis Amerika. Soekarno memakai alasan-alasan pasu, telah menuduh FDR, PKI, musuh sebagai tukang pengacau, dan lain-lain. Lupakah Soekarno bahwa ia di Solo telah memakai kaum pengkhianat, Trotskis, untuk melakukan penculikan dan teror terhadap orang-orang komunis? Lupakah Soekarno dan kawan-kawan bahwa ia telah membantu dan mensyahkan kejahatan-kejahatan Siliwangi dan kaum teroris itu? Apakah maksud Soekarno dan kawan-kawan, eks pedagang Romusa, telah melepaskan penjahat-penjahat Trotskis, Malaka dan kawan-kawan, yang telah mencoba merobohkan kepresidenannya? Dalam tiga tahun ini, teranglah pula bahwa Soekarno-Hatta, ex Romusa, Fair Coppers, Quislings, telah menjalankan politik kapitulasi terhadap Belanda, Inggris, dan sekarang juga akan menjual Indonesia dan rakyat kepada imperialis Amerika. Bolehkah orang-orang semacam itu bilang bahwa mereka mempunyai hak yang syah untuk memerintah republik kita? Terima kasih.